Dalam pasal 5 ayat 1 dan atau insentif sebagaimana dimasukkan dalam pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan atau insentif tersebut kepada negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel aku Perkenalkan aku Iksan Walau channel aku ini, aku akan selalu share ke kalian update terbaru seputar kartu prakerja Cuplikan opening tadi, mungkin dari kalian ada yang merasa was-was Saya pribadi pun juga Jadi kita sebenarnya salah satu pihak yang boleh menerima program kartu prakerja ini tidak sih Terkait perpres nomor 76 tahun 2020 Siapa saja sih pihak yang tidak boleh menerima kartu prakerja ini Dan wajib mengembalikan dana pelatihan dan insentifnya kepada negara So, di video kali ini kita akan bahas bareng-bareng Jadi jangan skip videonya ya sampai akhir Biar kalian juga tidak salah paham Sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain untuk loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar kartu prakerja Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati halaman yang aku tunjukin ke kalian saat ini yaitu peraturan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja jadi ini peraturan yang mengatur kartu prakerja pertama kali ya teman-teman aku langsung scroll ke bawah nah peraturan ini disahkan di jakarta tanggal 28 Februari 2020 tentunya 10 gelombang 1 dibuka ya teman-teman ditandatangani oleh presiden republik indonesia bapak jokowi dodok dan menteri hukum hak asasi manusia republik indonesia yaitu Yasona Halawli ini peraturan yang pertama ya teman-teman perpres nomor 36 tahun 2020 untuk untuk file-nya ini aku sudah sediakan ya teman-teman di kolom deskripsi jadi kalian tinggal download saja nah kemudian untuk halaman pdf yang aku tunjukin ke kalian saat ini yaitu peraturan yang terbaru teman-teman yaitu peraturan presiden republik indonesia nomor 76 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 yang tadi ya teman-teman aku tunjukin ke kalian tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja aku langsung scroll ke bawah nah untuk peraturan baru ini disahkan awal Juli kemarin yaitu tanggal 8 Juli 2020 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia yaitu Muhammad Mahfud MD nah kemungkinan dari kalian ada yang bertanya-tanya kenapa peraturan presidennya baru saja dibuat kemudian sudah direvisi kembali seperti itu ya teman-teman dikutip dalam salah satu website yaitu di jogloatbank.com yaitu Presiden Jokowi melakukan penyesuaian jadi ini disesuaikan sebenarnya teman-teman program kata prakerja sebagai bagian dari bantuan sosial untuk menanggulangan covid-19 penyesuaian tersebut dituangkan dalam peraturan presiden 76 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan presiden 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kata prakerja nah ini teman-teman ajib disimak alasan penyesuaian lainnya adalah untuk memperbaiki tata kelola dan pengembangan program kata prakerja buat teman-teman yang mungkin masih ragu dengan dirinya sendiri yang merasa sebenarnya kita itu menerima program kata prakerja ini atau tidak jadi aku mau bahas bareng-bareng dengan kalian aku sudah buka ini teman-teman untuk peraturan presiden yang terbaru yaitu nama 76 tahun 2020 aku sudah baca sekilas beberapa pasal tadi nah yang paling penting itu disini teman-teman biar kita merasa yakin teman-teman kalau kita sah menerima program kata prakerja ini yaitu di pasal 3 pasal 3 ayat 1 nah ketentuannya ayat 1 yaitu program kata prakerja dilaksanakan melalui pemberian kata prakerja kemudian ayat yang kedua kata prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pencari kerja nah buat kalian yang memang mencari kerja ini boleh teman-teman dan sah buat menerima kata prakerja kemudian yang ayat 3 selain kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kartu prakerja dapat diberikan kepada nah selain kepada pencari kerja itu kartu prakerja diberikan kepada yang pertama itu pekerja atau buruh yang terkena PHK yang kedua pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja termasuk di dalamnya yaitu pekerja atau buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro dan kecil kemudian poin keempatnya atau ayat keempatnya yaitu pencari kerja dan pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ayat 2 tadi ya teman-teman pencari kerja dan ayat 3 selain pencari kerja tadi harus memenuhi persaratan yaitu persaratannya itu WNI atau warga negara Indonesia kemudian berusia paling rendah 18 tahun tidak sedang mengikuti pendidikan formal jadi ini kuliah ataupun walaupun kuliah ini tidak boleh ya teman-teman walaupun usianya di atas 18 tahun dan dia belum kerja tapi dia mengikuti pendidikan formal itu tidak boleh dan atau mungkin ada anak SMA yang ternyata umurnya sudah di atas 18 tahun dan dia ikut program ternyata lulus itu sebenarnya juga tidak boleh teman-teman mendapat program kartu prakerja ini nah kemudian ini teman-teman di ayat 5 ini kartu prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diberikan kepada jadi ini tidak boleh diberikan atau tidak dapat diberikan kepada pejabat negara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah aparatur sipil negara prajurit tentara nasional Indonesia anggota keperluasian negara Republik Indonesia kepala desa dan perangkat desa dan direksi komisaris dan Dewan Pengawasan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah nah itu dia teman-teman yang penting jadi kalau diantara kita memang benar-benar pencari kerja atau kita korban PHK atau kita yang sedang dirumahkan dan kita butuh peningkatan skill ya teman-teman itu kita sah teman-teman untuk menerima program kartu prakerja ini nah aku kembali tekankan lagi ya teman-teman yang pasal 31C yang saat ini menjadi blopematik atau kebimbangan diantara para peserta kartu prakerja yaitu penerima kartu prakerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yang aku bacakan tadi ya teman-teman ayat 2 ayat 3 ayat 4 dan ayat 5 dan telah menerima bantuan belia pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan atau insentuf sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 wajib mengembalikan bantuan belia pelatihan dan atau insentif tersebut kepada negara dalam hal penerima kartu prakerja tidak mengembalikan bantuan belia pelatihan dan atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu lama 60 hari manajemen pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima kartu prakerja namun saat ini masih belum dijelaskan ya teman-teman kalau memang untuk peserta yang seumpamanya memang tidak boleh mengembalikan program ini nanti mengembalikan dananya itu bagaimana prosesnya itu belum dijelaskan ya teman-teman sampai saat ini nah kemudian untuk pasal 31D ini dalam hal penerima kartu prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan atau data pribadi manajemen pelaksana pengajuan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti rugi kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu dia teman-teman sedikit pembahasan mengenai peraturan presiden nomor 76 tahun 2020 terkait program kartu prakerja kalau mungkin dari kalian ada yang lebih paham terkait peraturan ini komen saja di bawah biar nanti untuk informasinya terbaca oleh teman-teman atau peserta yang lainnya jika kalian suka video ini jangan lupa klik tombol like-nya ya teman-teman jangan bawa pulang share ke yang lainnya biar tidak ketinggalan update terbaru yang ini dan yang akhir kata penelakatan sudah mampir ke channel aku semoga kalian sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati